Welcome guys, welcome back to Coincoinan, gue Dito, gue hari ini mau coba bikinin temen-temen tutorial gimana caranya main step-end dari awal, dari daftar, sampai nanti kita masukin Solana ke dalam step-end dan kita akan mendapatkan reward dan di-swap jadi Solana dan dikembalikan ke akun-akun Indodax temen-temen jadi menarik banget, bisa langsung withdraw uangnya nih temen-temen kalau temen-temen suka nih sama play to earn, boleh di-like dan juga subscribe channel ini dan hari ini spesial gue mau ngebagiin activation code, gue ada activation code yang belum gue pake ini akan gue bagiin, jadi please buat temen-temen nonton untuk pantengin ada angka-angka yang gue kasih secara berurutan dan itu misalnya disusun secara berurutan akan menjadi activation code total angkanya, activation codenya ada 8 digit ya temen-temen ini temen-temen harus pantengin sampai akhir video thank you very much, gue langsung aja mulai dengan tutorialnya ya temen-temen ini pertama-tama gue mau bilang ada 3 sebenernya aplikasi yang perlu banget untuk kita pake disini untuk daftar step-end temen-temen pertama-tama yang jelas itu step-endnya sendiri kemudian telegram dan indodax temen-temen indodax ini sebenernya untuk keluar dan masukin token Solana kita ke dalam step-end temen-temen kemudian ada telegram juga untuk mendapatkan namanya activation code temen-temen disini kalau sebelum untuk main gitu harus menggunakan activation code atau seperti undangan nomor undangan itu yang gue bagikan lah hari ini gitu temen-temen sama sebenernya ada satu lagi yaitu aplikasi email temen-temen jadi emailnya temen-temen harus login itu untuk meverify email temen-temen seperti mendaftar di akun-akun lainnya lah ya itu udah normal pertama-tama ini step-endnya temen-temen bisa di download di aplikasi Google sorry Play Store atau di aplikasi Android atau di iOS ya temen-temen di App Store atau di Play Store itu gambarnya kayak gini sama bentuknya kayak gini tulisannya step-end temen-temen bisa di Google bisa dicari dan ini langsung di download aja temen-temen gak besar gampang banget ini interface pertama temen-temen kalau di klik temen-temen ini punya aplikasi step-end ya pertama-tama itu harus daftar melalui email temen-temen yang di atas itu dia daftarin yang email kemudian yang di bawah itu dia login disini tuh menggunakan verification code gitu jadi setiap email itu akan sorry setiap login itu harus menggunakan send code seperti ini email verification jadi make sure emailnya temen-temen aktif dan juga untuk ready untuk mendapatkan verifikasi email kode inilah kemudian di send code aja temen-temen yang orange langsung nih nanti emailnya dapet seperti ini nah ini kode yang verifikasi yang sekarang 861767 ini langsung di copy aja login seperti biasa temen-temen kemudian nah ini activation code nanti ini kalau temen-temen udah dapet dari tempat gue ini diurutin bisa dimasukin langsung kesini nah ini kalau udah kelewatan atau udah keduluan dari temen-temen yang lain ini bisa dari get activation code yang di bawah ini ini melalui telegram temen-temen khususnya di tutorial ini telegram english di klik aja kemudian ini ada di chattingnya telegram grupnya itu akan ada ini combo activation codes nah ini sebenernya gue mau di highlight juga disini ternyata per sekarang itu udah dibatasi jadi 2000 activation code per hari yang mana seribunya itu dari discord dan seribunya lagi dari telegram temen-temen nah ini di klik aja linknya yang gue kasih merah-merah itu nah ini dia langsung redirect ke website-nya dia dan ini ada kodenya dia disini nah ini di copy aja yang ini bukan yang ini udah gak berlaku ya temen-temen ini tinggal di copy aja sebagai contoh masukin ke ini kode yang pertama ya temen-temen dicatat nanti di paste disini temen-temen seperti biasa stepen kemudian activationnya di paste aja kemudian langsung start aja nah ini gue mau tunjukin ini adalah home-nya temen-temen yang mana ini belum ada apa-apa belum ada sepatu ini sebenernya bisa langsung dipake seperti ini start aja seperti aplikasi apa namanya tracking activity yang mana temen-temen tuh seperti ada di seperti Under Armour atau Nike untuk tracking temen-temen punya lari tapi disini kalau misalnya belum punya NFT atau belum punya sepatu itu temen-temen belum dapet belum bisa menghasilkan atau gak bisa menghasilkan GST temen-temen jadi gue sekarang disini mau ngajarin temen-temen nih nuntun nih sebenernya gimana caranya beli dan masukin nih sekarang ini kita pertama-tama harus punya walletnya dulu temen-temen nah ini di pojok kanan atas itu wallet yang biru-biru itu dipencet nanti kita bikin nah ini gue mau ngobrol ini ada dua sebenernya ada dua wallet dipencet walletnya tadi gambar biru-biru itu kemudian nongol lah dua wallet spending dan wallet nah ini dua wallet yang berbeda yang spending ini itu adalah wallet yang dipakai untuk transaksi temen-temen di dalam game seperti naikin level modifikasi seperti beli-beli sepatu nantinya itu akan melalui spending wallet ini nah wallet yang kanan itu kita sebutnya wallet kanan dan wallet kiri ya wallet kanan itu wallet yang akan transaksi keluar masuk dari jaringan luar ya temen-temen misalnya nanti indodax itu dia akan transfer ke wallet kanan temen-temen keluar dan masuknya pertama-tama kita bikin dulu dan klik ke kanan wallet kanan yang di atas temen-temen sorry nah ya ini wallet atas ini di klik nah ini langsung create wallet temen-temen nah create walletnya ini kalau temen-temen udah punya wallet solana bisa ditaruh yang yang di hijau-hijau bawah itu kemudian kalau create new wallet ini langsung di klik kanan aja temen-temen dia langsung ini kode kedua ya temen-temen nah ini ada kalau udah create wallet ini ada new wallet ini sorry nah create new wallet ini ada 12 kode temen-temen ada kata ada bahasa inggris yang 12 nya ini mesti dicatat atau diapalin temen-temen kalau bisa ya diapalin dicatat berurutan temen-temen jadi ini nanti untuk merecover temen-temen punya wallet kalau misalnya lupa password atau hp nya hilang tinggal di masukin aja kodenya ini ada 12 yang berurutan temen-temen ini kodenya kalimatnya seperti fly dig apa misalnya purchase atau something kayak gitu-gitulah dia langsung kalau misalnya temen-temen udah catat tinggal write written down write down terus kemudian ini diverifikasi temen-temen kalau temen-temen sudah apal nah ini ada 12 kotak-kotak yang di bawah ini yang di tengah-tengah itu temen-temen susun aja di klik aja nanti disusun seperti temen-temen kodenya jadi berurutan temen-temen jadi kata satu ke kata berikutnya itu berurutan di klik-klik aja nanti dia langsung generate kalau misalnya sudah sesuai langsung confirm temen-temen ini udah selesai temen-temen udah punya wallet yang kanan nah wallet kanan ini nanti kita kan sekarang apa namanya sepatu-sepatunya itu dijual menggunakan solana temen-temen jadi ini kan memang si stepen ini berada di atas jaringan solana jadi kita pengen hari ini untuk mentransfer keluar masuknya dari wallet kanan ke indodax menggunakan solana temen-temen jadi di klik aja gambar solananya di klik kemudian langsung bentuknya berubah seperti ini menjadi wallet solananya temen-temen ini dipencet receive nah dari receive ini temen-temen copy aja ini punya adresnya adres yang untuk solana yang disini temen-temen kemudian buka indodax temen-temen indodax dibuka kemudian nah ini ada di bagian fun temen-temen udah jago lah ya di bagian fun langsung klik solana ini gue udah siapin 18 juta sekitar 12 solana untuk karena harga sepatunya itu sekitaran 10 minimum itu 10 temen-temen jadi gue kasih buffer mungkin sekitar 12 solana ini siapa tau ada yang spek-spek atau apa namanya apa namanya punya punya profile-profile yang lebih bagus lah jadi gue nyari yang rada tengah gue masukin 12 solana gue transfer jadi klik aja solananya di klik gambar solananya terus di withdraw temen-temen di withdraw kemudian ini kode berikutnya temen-temen ketiga ya kayaknya nih kemudian masuk ke sini ini interface-nya temen-temen nah ini langsung masuk ke tempat withdraw diganti aja solana address-nya new address temen-temen input input method-nya address label-nya itu terserah mau temen-temen masukin apa aja gue masukin stepen stepen solana kemudian address-nya di paste temen-temen dari tadi aplikasi stepen yang tadi temen-temen udah lakukan kemudian google authenticator code itu langsung dimasukin aja seperti di indodax yang temen-temen udah daftarin kemudian di send temen-temen sorry nah ini dicek temen-temen ini wallet sebelah kanan temen-temen ini gue transfer 12 solana dapet 11,999 dikurangin sama biaya transaksi ya temen-temen kecil lah kalau solana kemudian ini pencet transfer temen-temen jadi kan ini masih di wallet sebelah kanan temen-temen pengen dipindahin ke wallet sebelah kiri untuk supaya kita bisa jajanin nah ini kita transfer temen-temen nah kita transfer to spending jadi ini kita masukin ke spending temen-temen jadi ini untuk ke wallet sebelah kiri gitu kan kita pencet to spending kita confirm transfernya jumlahnya berapa terserah temen-temen amountnya berapa tapi ini gue maksimalin aja nanti bisa di transfer balik soalnya temen-temen jadi yang penting maksimalin aja dulu supaya nanti siapa tau beli harganya ada yang bagus gitu kan jadi kalau misalnya kita ini confirm transfer langsung kita lihat di wallet kanan kita langsung soalanannya nol nih khususnya di transaksi ini karena gue maksimalin kan jangan usah panik karena ini memang ada waktu jeda semenit dua menit langsung kemudian kita klik spending temen-temen nah di wallet sebelah kiri ini gak lama itu langsung nongol 11,99 ini temen-temen itu transferan kita dari wallet kanan ke wallet kiri nah ini dari udah nyampe di wallet kiri udah bisa di spending di spendingin ke belanja nah saatnya kita belanja nih temen-temen kita langsung ke home masukin ini gak ada gambar keranjang kita langsung lihat-lihat temen-temen nah ini gue udah lihat-lihat ini ada sepatu ada sepatu yang gue pengen beli ini harganya 11,94 gue langsung beli aja pencet buy kita pencet buy ini kode berikutnya temen-temen langsung ini ada spek-speknya segala macem gue udah suka tinggal buy now nanti kalau misalnya temen-temen mau kita ngobrolin tentang sepatu apa aja dan status-status apa aja yang kita yang penting lah diperhatiin untuk membeli sepatu nanti kita temen-temen boleh komen nanti kita bikin sesi untuk diskusi tentang sepatu ini temen-temen nah ini diatas dicek harga apa duit kita udah cukup ya temen-temen ada 11,998 nah harganya yang di bawah itu 11,94 kayak gitu temen-temen duitnya cukup langsung kita confirm kita kita ini kita apa kita udah dapet nih temen-temen jadi udah di confirm nah disini gue beli runner temen-temen runner itu harus jalan atau harus lari minimum 8 km per jam atau sampai maksimal 20 km per jam nih kayak gitu nah itulah nanti kita ngobrolin lah di sesi berikutnya tentang sepatu ini pokoknya kita confirm kita beli dulu kemudian kita pertama nih udah dapet nih ini adalah homepage kita setelah beli ini udah ada sepatunya temen-temen di tengah nah tapi mesti diperhatiin itu adalah kalau temen-temen sorry nah ini kalau misalnya kita beli pertama-tama itu energi temen energi temen-temen itu masih 0 energi itu apa energi itu digunakan untuk lari temen-temen jadi temen-temen waktu beli itu belum punya energi jadi masih perlu tunggu 24 jam nah si energi itu akan recover setiap 6 jam itu ada 25% jadi 24 jam itu akan 100% temen-temen energi gue 2 berarti kalau mau full itu mesti 24 jam nanti akan dapet 2 energi temen-temen itu recovery-nya setiap jam 2 jam 8 jam 2 jam 8 temen-temen jam 2 pagi jam 2 8 pagi 2 sore 8 malam temen-temen kayak gitu kalau di Indonesia nah ini gue mau langsung gue tunggu nih ini kan udah gue udah beli gue tunggu lah satu hari dilihat temen-temen bahwa ini sepatunya tuh udah ada energinya temen-temen 2.0 beda dari yang sebelumnya masih 0 udah ada biru-birunya langsung kita start kita lari temen-temen nah ini lari yang menurut gue harus diperhatiin temen-temen yang di atas temen-temen nah ini gue di rumah di dalam rumah gue pencet lari nah itu dipencet lari itu siapa namanya di atas itu ada statusnya temen-temen gue disini walking karena gue diem speed gue masih 0 nah GPS gue di dalam rumah itu jelek jadi sebenernya memang ini temen-temen kalau mau keluar itu harus lari dan di luar temen-temen kalau lari di tempat itu gak bisa nah ini kalau kayak begini dulu reward lo kecil banget dan ini atau gak malah gak dapet sama sekali kayak gitu energinya 2 ya temen-temen nah ini gue udah ini gue jalan temen-temen tapi naik motor gue coba naik motor kecepatan 15 km per jam nah ini statusnya itu GPS-nya bagus tapi moonwalking temen-temen gue gak lari dia bisa ngedetect kalau orang tuh gak lari dia naik motor atau segala macem ini rewardnya juga akan dipangkas temen-temen reward GST-nya nah ini kecepatan gue 15,2 nah ini gue langsung coba lari yang bener kecepatan gue lumayan 15 km per jam ini lagi ya lagi mau di capture gue sombong dikit lah lari lari agak kenceng padahal sebenarnya sih biasanya 8 sampai 10 km per jam ini udah 10 menitan temen-temen energi gue udah 0 ini kondisi di atas itu running GPS gue hijau bagus ini gue lari ini energi 2 ya temen-temen dari energi 2 dihajar sampai energinya 0 ini gue dapet sehari sekitar 10,68 temen-temen ini ini gila banget ini sekarang GST harganya 5 lebih 5 dolar ini gue dapet berarti sehari itu sekitar 50 dolar lebih temen-temen ini 700 ribu hampir 800 ribu ini menurut gue ini gila banget ini masih masih lukratif ya jadi kalau temen-temen ada kesempatan untuk main disini menurut gue awal-awal menurut gue worth it banget gitu kan modal 18 juta insya Allah mungkin kalau misalnya ini jalan bagus ini bisa balik modal mungkin sekitaran 1,5 bulan lah 1 bulanan lebih gitu kan makanya ini menurut gue worth it juga untuk bakal bakal booming lah kayak gitu kan ini udah dapet temen-temen ini yang 10,68 itu adalah reward kita gambar GST nya itu itu adalah yang warna warna silver itu temen-temen yang di tengah-tengah kita mau selesai kita pencet yang pause bawah ini kode berikutnya temen-temen hit nah ini kita pause kita bisa play ulang lagi sebenernya ini juga di tengah-tengah energi juga gak perlu dihabisin langsung gak apa-apa temen-temen mau energi 1 masih ada sisa kita pause terus kita istirahat minum terus kita lari lagi kita play lagi pencet ijo lagi bisa temen-temen kemudian kalau kita mau selesai kita udah pause kita udah selesai energi udah habis kita pencet yang merah ditahan agak lama temen-temen ini track gue kemarin ini bisa di share temen-temen atau di back aja langsung nah di back ini di share bisa di capture gitu ya temen-temen nanti dia langsung masuk bisa temen-temen pindahin kemana ke aplikasi sosial media lain ya temen-temen ini diperhatiin ini home setelah temen-temen lari energinya di plate udah nol temen-temen yang bagian tengah itu nah ada GST yang di atasnya orange-orange itu uangnya kita itu ada maksimalnya temen-temen untuk setiap sepatu setiap harinya nanti akan ke restart pada setiap harinya temen-temen nah ini yang di atas itu juga ada 94 itu adalah durability sepatu jadi semakin sering dipakai itu akan rusak nah rusaknya itu nanti bisa direparasi perlu direparasi dengan menggunakan GST temen-temen jadi ini nanti GST nya akan ada gunanya lah untuk mereparasi si sepatu kita yang habis worn out kita pake gitu temen-temen ini seru juga gitu kemudian kita liat nih ini energi gue udah di plate kan tadi gue udah bahas nah ini kita liat duit kita udah masuk di wallet kiri di atas nih di atas nih temen-temen 10,68 nah sekarang kita mau gimana caranya 10,68 GST ini mau kita rubah jadi solana temen-temen ini bisa di dalam aplikasi ini kita langsung rubah solana nah caranya gimana ini pertama kita balik ke wallet lagi temen-temen wallet yang kanan atas nah itu ini wallet kiri temen-temen wallet kiri pertama kita transfer dulu dari wallet kiri ke wallet kanan dengan cara ini kita transfer temen-temen kita pencet transfer nah ini defaultnya ini solana temen-temen jadi spending to wallet jadi kita mau ini mau mau pindahin dari wallet kiri ke wallet kanan ini yang bagian atas udah sesuai nah ini asetnya kok solana nah ini memang defaultnya kayak gini tapi dipencet aja temen-temen jadi dipencet nanti nongol GST temen-temen dipencet ini kode berikutnya dari spending wallet kita langsung dari spending ke wallet yang mau dikirim GST nya asetnya GST jumlahnya berapa mau maksimum bisa mau 1 mau 2 terserah berapapun bisa kita transfer aja temen-temen confirm transfer di confirm aja kita langsung ini udah masuk nih temen-temen ini yang gue kotakin yang di tengah-tengah itu GST nya udah masuk ke wallet kanan ini diperhatiin ini yang di bagian atas itu ada wallet kanan dan wallet kiri ya ini udah di wallet kanan GST nya itu ada 10,68 dan solananya itu 0,059 itu dari gue waktu kemarin ada kita beli tadi itu sepatunya ada sisa itu udah gue sempet transfer kesini jadi ini solananya jangan di gak usah diperhatiin yang kita perhatiin adalah GST nya aja temen-temen GST yang tadi 10,68 abis lari kita udah transfer lagi masuk ke dalam GST eh sorry transfer kita ke wallet kanan kita ada opsi trade temen-temen di kanan nah ini penting nih kita trade nah yang yang muncul kok USDC ditukar jadi GST nih nah yang pertama kita punya kan sebenernya GST nya temen-temen GST nya itu kita pencet nih yang tengah-tengah untuk kita puter jadi dibalik jadi yang kita punya di atas temen-temen yang kita mau tukar GST nya temen-temen loh kalau kita kan mau jadi gak mau jadi USDC kalau misalnya mau jadi USDC terserah tapi kalau solana juga bisa nah ini kita mau contohnya solana ya temen-temen kita pencet lagi nih panah bawahnya kita ganti jadi solana nah dipencet solananya langsung berubah jadi GST itu solana nah disini langsung gue pencet maksimum aja temen-temen cepet si GST nya jumlahnya 10,68 tadi langsung dia otomatis ke convert bukan dalam artian estimasinya itu 0,5133 nah temen-temen semenjak temen-temen pencet maksimum atau pencet saldonya dia langsung otomatis ke convert disitu belum terjadi transaksi temen-temen tapi perlu ini namanya create token account create token account ini sebenarnya untuk temen-temen awal banget jadi kalau transaksi kedua dan ketiga itu udah gak pakai create token lagi jadi ini temen-temen bikin create token dulu ini simple aja sebenarnya langsung creating dipencet 2 menit ditunggu aja nanti ini kadang-kadang suka gagal temen-temen jadi kalau misalnya ini gagal boleh diulang lagi di back lagi di create lagi temen-temen dibolak-balik bolak-balik aja nanti lama-lama bisa memang lagi ada congestion kayaknya temen-temen jadi gak apa-apa dicoba-coba aja nah kemudian kalau udah jadi create tokennya udah hilang temen-temen langsung trade jadi kalau temen-temen nanti udah udah trade yang kedua atau ketiga udah running kedua dan running ketiga mau berubahin GST nya jadi Solana itu trade nya itu langsung trade aja gak usah bikin yang tadi 2 step tadi yang bikin token itu temen-temen oh iya untuk yang gue kasih tau juga untuk transfer dari GST kiri ke GST ke kanan itu minimum 10 GST temen-temen jadi kalau terlalu kecil juga gak bisa juga gak worth it juga sih sebenernya nah ini makanya kita langsung GST nya ini balik lagi ya temen-temen ini GST nya langsung dirubah ke Solana di trade temen-temen nah ini juga agak ini kode berikutnya temen-temen ini confirm ini agak-agak suka gagal-gagal juga ini boleh diulang-ulang aja temen-temen di transaksi-transaksi ini nah ini kalau misalnya udah di confirm udah masuk kita langsung kita lihat nih temen-temen ini saldo setelah ini wallet kanan ya wallet kanan kita udah gak ada GST nya tinggal sedikit banget kemudian ini Solana nya udah ningkat temen-temen dari 0,05 tadi udah kita swap GST nya ke Solana itu jadi 0,57 temen-temen jadi langsung di swap masuk ke Solana nah ini gue mau lanjut lagi nih ini kalau mau ditransfer ke Solana doang udah selesai temen-temen tapi Solana nya ini masih ada di walletnya si Stepan ini lah bisa dibilang nah ini sebenernya abis itu temen-temen mau kan mau cairin kan kita pake Indodax lah ke rupiah temen-temen nah ini kalau Solana nya gimana caranya kita transfer Solana nya ini balik ke Indodax temen-temen nah tadi kan udah dapet nih Solana nya 0,5 atau sekitaran 700 ribuan kita transfer dong ke Indodax gimana caranya kita transfer nih ini wallet kanan ya temen-temen wallet kanan ini kita transfer pencet yang tengah kemudian nongol lah berubah jadi dua mau to spending to external kalau temen-temen mau beli sepatu lagi to spending temen-temen balik lagi ke tutorial yang awal gimana caranya tadi beli sepatu tapi kalau kita mau exit mau keluar kita kita mau makan-makan lah misalnya dibilang kita mau to external temen-temen to external kita klik aja klik yang itu kita cek kita kan tadi transfer kita yang mau dikirim apa nih gitu kan yang mau dikirim Solana yaudah kita pencet Solana kemudian nongol ini temen-temen to address terus kita amount nya berapa kita maksimumin aja lah temen-temen 0,7 ini langsung kita hajar aja tapi kita mau tau nih address kita gimana nih di indodax nya balik lagi ke indodax temen-temen kita buka kita buka fund nya kita buka Solana temen-temen ini balik lagi seperti yang tadi yang tadi tutorial yang awal-awal tapi bedanya ini kita deposit temen-temen deposit dapet lah ini addressnya Solana temen-temen di indodax kemudian di copy aja temen-temen di copy balik ke stepen lagi temen-temen temen-temen langsung paste aja langsung confirm ini confirm ini juga bisa gagal-gagal tapi kalau misalnya gagal temen-temen diulang aja nanti dimasukin lagi aja diulang aja dicoba aja terus temen-temen tapi ini kemudian gue sering banget dan ini sering berhasil tapi memang agak apa namanya keluar masuk keluar masuk aja agak berusaha gak seamless belum se-seamless itu belum agak lancar lah gitu udah nih temen-temen temen-temen udah dapet apa namanya solananya di wallet jadi udah bisa dijadiin rupiah tinggal solananya dijual udah temen-temen bisa dapetin rupiah tadi 0,5 solana ditransfer ke solana indodax temen-temen tinggal dijual sekitar 700 ribu udah temen-temen bisa transfer ke bank bisa makan-makan gitu aja temen-temen untuk tutorial gue hari ini semoga aja temen-temen gak bosen kalau temen-temen ada pertanyaan boleh di komen dan jangan lupa like dan jangan lupa untuk subscribe channel ini thank you very much for watching thank you banget I'll see you next time bye-bye